Berita kali ini datang dari Pak D yang tidak bosan-bosannya mengingatkan perihal gelombang kedua pandemi COVID-19. Dokter Tirta, apa dokter panggilan sayang nih? Selamat datang di Berita Buru-Buru terdepan dalam mengobarkan. Bersama saya, Mr. Kece. Membahas kejadian terkini dengan buru-buru sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Berita kali ini datang dari Pak D yang tidak bosan-bosannya mengingatkan perihal gelombang kedua pandemi COVID-19. Pada akhir Juli, untuk pertama kalinya Pak D memberi peringatan tersebut dalam rapat APBN 2021 di Istana Bogor. Ya, kita bingung dong. Bagaimana mewaspada pada gelombang kedua kalau gelombang pertama saja belum tuntas, belum sampai titik puncak? Eee, Pak D justru memberi peringatan serupa lagi saat Kongres Luar Biasa Partai Gerindra akhir pekan lalu. Kalau diteriakin mulu sih, cong kita emang pada minggir. Pernyataan Pak D tersebut muncul di tengah kondisi tenaga medis yang masih berjuang menangani membludaknya pasien positif COVID-19. Ibarat guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pernyataan ehem Pak D tersebut juga didukung oleh pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menyebut kita percaya virus ini dari Tuhan dan Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Manusia tidak berusaha, Tuhan juga yang menentukan. Menilik dua pernyataan tersebut, kita hanya bisa terima nasib dan terus berkorban. Kurva ekonomi turun, tapi kurva koronanya malah naik. Kalau begitu, ya salah kita dong berharap banyak sama mereka. Demikian berita buru-buru edisi hari ini membahas gelombang pandemi, padahal kita lebih pengen bahas gelombang reshuffle. Sampai jumpa di edisi selanjutnya, masih bersama saya, Mr. Kece. Terdepan dalam mengobarkan. Udah, udah, close, close. Kedeng dicu lagi.